Intro UTBK sudah dekat buat kalian semua pejuang UTBK gimana nih? Are you ready? Semoga kalian semua tetap semangat Nah di video ini aku kasih judul bocoran soal UTBK Ini adalah sebenarnya soal-soal UTBK dari tahun-tahun yang lalu Biasanya sih tipe-tipe soalnya itu hampir-hampir mirip Dan juga apalagi soal UTBK itu biasanya ada banyak sekali macamnya Nah oleh karena itu kalian bisa gunakan soal-soal tahun lalu untuk belajar untuk UTBK tahun ini Nah di video ini aku akan bahas secara khusus tentang matematika Yaitu tentang topik yang sering banget keluar Yaitu tentang trigonometri Akan ada beberapa pertanyaan yang dibahas Kalian bisa simak, kalian pelajari dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Eits tapi jangan lupa dong untuk like, komen dan juga subscribe youtube channel ini Serta share video ini agar juga bermanfaat buat teman-teman kalian yang mungkin sekarang juga sedang berusaha untuk memperoleh nilai terbaik di UTBK mereka Oke soal yang pertama Jika periode fungsi FX sama dengan 2 cos AX plus A adalah pi per 3 Maka nilai minimum fungsi F Jadi yang dikasih tau disini adalah periodenya yang ditanyakan adalah nilai minimum Nah aku mau kasih tau terlebih dahulu rumusnya ke kalian ya Jadi kalau ada fungsi FX sama dengan A cos K X plus minus B plus minus C Maka periodenya itu adalah 2 pi per K Nah jadi kalau kita masukkan fungsi yang diketahui ini ke rumus umumnya ya Ini kan FX sama dengan 2 cos AX tambah A Maka kita bisa dapatkan kan A nya disini itu adalah 2 K nya itu adalah coefficient X plus B Ini anggapannya karena cuma X doang ya berarti X plus 0 Berarti K nya ini adalah A C nya ini adalah A juga Oke diketahui periodenya adalah pi per 3 Sedangkan rumus periode adalah 2 pi per K K nya yang mana? Ini loh Ya kan sehingga A itu K nya Oke maka bisa diulis gini kan Pi per 3 sama dengan 2 pi per A Oke pi nya dicoret set set Kita bisa dapatkan A nya adalah E 6 Oke yang ditanyakan disini adalah nilai minimum Sekarang kita masukkan dulu A nya 6 FX sama dengan 2 cos A nya 6 ya 6 X plus 6 Nilai minimum itu terjadi kalau apa? Nilai minimum terjadi kalau cos something Ya kan entah itu 6 X 2 X 3 X Pokoknya nilai cosnya adalah min 1 Oke kalau maksimum Kalau maksimum itu plus 1 Kalau minimum itu min 1 Maka nilai minimumnya adalah 2 kali min 1 tambah 6 Sama dengan min 2 tambah 6 jawabannya adalah 4 Jawabannya yang C Gambarkan soal yang kedua nih Diketahui segitiga A B C dengan sin A sama dengan sepertiga Tan B sama dengan setengah dan B C sama dengan 2 Maka panjang A C adalah Nah mungkin kalian questioning kan Ini pakai rumus yang mana? Daripada kalian bingung mending kita gambar dulu segitiganya Oke jadi ada segitiga A B C Ini A ini B ini C Diketahui B C nya 2 Oke lalu diketahui juga sin A sepertiga Jadi ini sin Sin nya A ini adalah sepertiga Lalu tan nya B setengah Tan nya B sama dengan setengah Oke B C nya 2 ditanyakan A C Oke teman-teman anggap aja kita tahu sudutnya ini Ya kan kita bukan tahu sin kostan nya Tapi kita tahu sudutnya ini Oke Kalau diketahui 2 sudut Dan juga 1 sisi Dan ditanyakan sisi yang lain Maka kita bisa pakai rumus Sines Ya kan Caranya gimana? Caranya sisi di depan sudut Dalam kasus ini adalah A C Dibagi dengan sin sudutnya Sin B Sama dengan B C Kalau B C pakai sin yang mana? Sudutnya yang A ini Karena B C di depannya A Ya kan? Sin A Oke A C nya ditanyakan Sin B nya gak tahu B C nya adalah 2 Sin A nya adalah sepertiga Oke teman-teman Kita perlu sin B Tapi yang diketahui tan B Gimana caranya cari sin B Kalau diketahui tan B Oke Tan itu rumusnya adalah Desa Ya kan? Depan persamping itu adalah 1 per 2 Jadi kita bisa asumsikan Depannya adalah 1 Sampingnya adalah 2 Oke Sedangkan sin itu rumusnya adalah Demi Depan per miring Depannya tahu nih kita 1 Miringnya berapa? Kita bisa cari Pakai Pitagoras Ya kan? Kalau ini depan Ini samping Maka miringnya gimana rumusnya? Miring kuadrat sama dengan Depan kuadrat tambah samping kuadrat Benar ya? Depannya 1 kuadrat Sampingnya 2 Dikuadratin Jadi 1 tambah 4 Jadi miring kuadrat adalah 5 Maka miringnya adalah akar 5 Sehingga sin nya Demi 1 per akar 5 Sekarang kita tinggal masukkan aja ya Disini AC Sin B nya adalah 1 per akar 5 Eits Tapi kalian juga harus perhatikan ya Disini mungkin kalian tanya Loh ini kenapa kok sin nya positif? Kan bisa aja sin nya negatif Oke Kita harus tahu dulu ya Ini ada kuadratin 1 Kuadratin 2 Kuadratin 3 Kuadratin 4 Sudut Dalam segitiga kan gak mungkin lebih dari 180 Ya kan? Karena total sudut dalam segitiga itu sudah 180 Jadi Per sudutnya gak mungkin lebih dari 180 Jadi kemungkinannya dia di kuadratin 1 Atau di kuadratin 2 Nah disini Kuadratin 1 dan kuadratin 2 Sin nya itu selalu positif Oke Sin nya selalu positif Makanya Dia ini positif 1 per akar 5 Sama dengan 2 per 1 per 3 Kita kalikan silang ya Berarti AC Kali 1 per 3 Sama dengan 2 Kali 1 per akar 5 Maka AC Sama dengan Ini aku jadikan 2 per akar 5 ya 2 per akar 5 Dikali 3 Sama dengan 6 per akar 5 Ini bisa kita rasionalkan ya Dikali akar 5 per akar 5 Sama dengan 6 per 5 akar 5 Jadi jawabannya adalah yang A Berikutnya nih ya Jika FX Sama dengan Cos AX Main B Dan GX Sama dengan A plus Sin BX Memiliki Daerah hasil yang sama Maka nilai 1 Min A Min B Adalah Daerah hasil itu contohnya Seperti apa sih teman-teman Daerah hasil contohnya gini X lebih dari 5 Atau X itu Antara 2 dan 6 Ini adalah daerah hasil Ya Ini adalah contoh daerah hasil Nah FX sama GX ini Punya daerah hasil yang sama Oke FX nya itu adalah Cos AX Main B Kalau GX nya A plus Sin BX Oke Karena ini ngomongin daerah hasil ya Teman-teman ya Kita harus punya trik ini Untuk ngejakan soal ini Oke Cos something Atau cos suatu sudut Itu kan rentangan nilainya kan dari min 1 sampai 1 Bener ya Cos suatu sudut itu rentangannya kan dari min 1 sampai 1 Sama juga dengan sin Sin itu rentangannya kan min 1 sampai 1 Jadi kita bisa buat kayak gini kan teman-teman ya Jadi Cos sesuatu dalam hal ini cos AX Itu adalah antara min 1 sampai 1 Bener ya Ini sama dengan Karena bisa min 1 atau 1 Oke Sama halnya juga dengan sin BX Antara min 1 Ini sin BX sampai 1 Oke Nah disini Soal yang pertama ini Bukan cos AX Tapi cos AX main B Oke Biar jadi cos AX main B Kita kurangi B semua Bener ya Berarti main 1 main B Kurang dari sama dengan cos AX main B Kurang dari sama dengan 1 main B Oke Kalau yang kanan sama ya Ini adalah A plus sin BX Berarti masing-masing kita tambah dengan A Oke Jadi A main 1 Kurang dari sama dengan A plus sin BX Kurang dari sama dengan A plus 1 Oke Diketahui bahwa keduanya itu punya daerah hasil yang sama Artinya Cos AX main B ini Kan antara main 1 main B dan 1 main B A plus sin BX antara A main 1 dan A plus 1 Sehingga kan bisa disimpulkan bahwa gini Main 1 main B itu sama dengan A main 1 Bener ya Main 1 main B sama dengan A main 1 Atau 1 main B sama dengan A plus 1 Oke Kita pakai salah satu aja ya Main 1 main B sama dengan A main 1 Lihat di ruas kiri ada main 1 Di ruas kanan ada main 1 Bisa kita coret Ya kan Sehingga kita bisa peroleh bahwa main B sama dengan A Atau A sama dengan main B Oke Kita langsung masukkan aja ke yang ditanyakan Yang ditanyakan bukan A nya berapa B nya berapa Tapi ditanyakan 1 main A main B Kita masukin aja ya 1 main A main B 1 main A nya adalah main B Berarti main B main B 1 plus B main B sama dengan berapa B main B nya habis Hasilnya adalah 1 Jadi jawabannya adalah yang D Soal yang keempat nih Diketahui 0 kurang dari X Atau gampangnya ini lebih gampang X lebih dari 0 ya Y kurang dari P P itu berapa? P 180 derajat Jadi Y itu kurang dari 180 derajat Nah X main Y X main Y Itu antara 180 per 2 Atau aku tulis 90 X main Y 180 Gini ya Nah memenuhi sistem pertidak samaan kayak gini 2 sin X tambah cos Y sama dengan 2 2 cos X main sin Y sama dengan akar bija Yang ditanyakan adalah cos X main Y Oke Cos X main Y Gimana caranya kalau diketahui 2 persamaan seperti ini ada sin sama cos Biasanya tiknya teman-teman kalian kuadratin masing-masing persamaan ini Oke Jadi 2 sin X tambah cos Y sama dengan 2 Ini kalian kuadratin Gimana kalau dikuadratin? Jadinya kan gini kan Yang ruas kiri ini dikuadratin Yang ruas kanan juga dikuadratin Oke Yang ruas kiri dikuadratin jadi gimana? Ingat kalau ada A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Oke Jadinya adalah 4 sin kuadrat X Oke Tambah 2 kali 2 sin X kali cos Y adalah 4 sin X cos Y Tambah cos Y dikuadratin cos kuadrat Y Sama dengan ingat yang kanan juga dikuadratin 4 Oke Berikutnya persamaan yang kedua 2 cos X min sin Y sama dengan akar 3 Kita kuadratin juga ya Kedua ruasnya Ini akan jadi 4 cos kuadrat X Tambah 2 kali 2 cos X kali min sin Y Akan jadi min 4 cos X sin Y Oke Tambah sin kuadrat Y sama dengan 3 Oke Nah teman-teman Kalian harus ingat identitas trigonometri Ya kan Kalian harus ingat berbagai macam identitas trigonometri Tujuannya buat apa? Biar kita tuh bisa mengotak atik Ya kan Istilahnya tuh mengotak atik rumus-rumusnya ini Kita lihat disini tuh ada cos kuadrat Y dan sin kuadrat Y Ada sin kuadrat X dan cos kuadrat X Kalian harus ingat kalau ada identitasnya gini Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 Oke Jadi kalau sin kuadrat dijumlakan sama cos kuadrat hasilnya 1 Jadi biar gampang nih ya Kita bisa dapet 1 Kita jumlahin aja Ya kan 4 sin kuadrat X tambah 4 cos kuadrat X Berarti kan gini 4 sin kuadrat X tambah cos kuadrat X Ini 4 sin X cos Y Min 4 cos X sin Y Tambah Ini kita jumlahin ya Cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y sama dengan 7 Kita lihat disini ya Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1 Jadi ini 4 kali 1 Tambah Ini 4nya kan ada di kedua ruas ya Jadi kita keluarin kan bisa ya Sin X cos Y Min Cos X sin Y aku bisa tulis gini ya Sin Y cos X Kan sama aja Tambah cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y adalah 1 sama dengan 7 Oke Jadi 4 tambah 4 sin X cos Y Min sin Y cos X plus 1 sama dengan 7 Maka bisa didapat gini kan 4 tambah 1 itu 5 5 nya aku pindah ke kanan bisa kan Jadi min 5 Jadi bisa ditulis 4 sin X cos Y Min sin Y cos X Sama dengan 7 min 5 5 dapat dari apa? Ini 4 nya pindah ke kanan jadi min 4 1 nya pindah ke kanan jadi min 1 Oke Teman-teman kalian juga harus paham ya Ada juga rumus penjumlahan trigonometri Sin X cos Y min sin Y cos X Ini adalah rumus apa? Rumus dari sin X min Y Oke Sehingga aku bisa tulis gini 4 kali sin X min Y sama dengan berapa? 7 min 4 min 1 7 min 4 3 3 kurangi 1 2 Sehingga sin X min Y sama dengan 2 per 4 Atau setengah Sin X min Y sama dengan setengah Oke Loh yang ditanyakan bukan sin X min Y Yang ditanyakin cos X min Y Oke Gimana cara carinya? Gampang banget Kita pakai identitas yang sama Tadi kan kalau sin kuadrat X Tambah cos kuadrat X sama dengan 1 Itu kan artinya juga sama berlaku seperti ini kan Sin kuadrat X min Y Tambah cos kuadrat X min Y Sama dengan 1 Sin kuadrat X min Y berapa? Setengah dikuadratin Benar ya Setengah dikuadratin Tambah cos kuadrat X min Y sama dengan 1 Setengah dikuadratin ini adalah 1 per 4 Tambah cos kuadrat X min Y sama dengan 1 Sehingga cos kuadrat X min Y sama dengan 1 min 1 per 4 Atau 3 per 4 Ini adalah cos kuadrat X min Y Oke Kalau cos X min Y gimana? Ya tinggal diakarin aja kan Plus minus akar 3 per akar 4 Akar 4 itu adalah 2 Oke Jadi kemungkinannya adalah setengah akar 3 Atau min setengah akar 3 Oke Yang mana jawabannya? Bisa A bisa E Benar ya Bisa A bisa E Kita lihat disini X min Y nya ini dikuadratin berapa sih? Kan gitu X min Y nya diketahui Antara 90 sampai 180 Ini dikuadratin 3 Kalau dikuadratin 3 Cos nya nilainya positif atau negatif? Kuadratin 3 Cos nya negatif Karena tangannya yang positif Ya kan? Sehingga nilainya adalah yang negatif Jadi jawabannya yang E Terima kasih Terima kasih telah menonton!